Hai tanda-tandanya ini memasuk ini kayaknya ini tekstil naik ush rapet juga ini wuih besok ibu hari ini saya akan mereview tanaman singkong saya ini usianya kurang yang lebih delapan bulanan dan waktu penanamannya dulu ini tanggal 24 Februari dan sekarang kondisinya seperti ini ini yang saya kurangi batangnya nah ini tumbuh tunas dari bawah ini Oke akan saya tunjukin dulu kondisinya nah ini seperti ini nah ini salahnya di sini sahabatku ya kalau singkong yang itu dikurangi batangnya pasti tumbuh tunas dari bawah seperti ini ini menumbuhkan akar baru dan tunas baru ini fokusnya ke akar baru jadi enggak fokus ke membesarkan buah yang lama berbeda kalau enggak dikurangi dia jarang bisa tunas seperti ini kan saya tunjukin ini untuk jarak tanamnya nah 130-an tapi ini rapet ke sininya sininya rapet ini dikurangi bukan masalah untuk kebaikan tapi ini karena kepepet kebutuhan pakannya jadi terpaksa dikurangi untuk kebutuhan pakan dari musim kemarau kemarin terus yang itu yang eksperimen saya yang setek tidur dan setek berdiri ini setek tidur dua batang nah seperti ini setek tidurnya ini tidak saya kurangi memang saya sengaja buat percobaan atau eksperimen ini sama yang saya kurangi juga tunas dari samping yang nggak dikurangi nah ini tetep utuh nggak ada tunas dari bawah nah daunnya pun tubur di atas nggak terbagi dengan tunas yang baru untuk umbinya nanti kita bisa lihat kondisinya seperti apa yang setek tidur dan setek berdiri untuk setek tidurnya nah ini kalau nanamnya kurang dalam seperti ini doyong-doyong nah ini karena titis kena curah hujan dia lama-lama kelihatan nah ini seperti ini rawan sekali doyong kalau ini aman kalau umbinya realnya nanti kita bisa lihat di waktu panen nanti oke akan saya coba lihat umbinya seperti apa ini yang setek berdiri dua batang kalau pun ini umbinya nggak bagus ya wajar dapat tuh ya karena faktor cuaca kemarin ini kena kemarau sekitar 3 bulanan kena kemarau baru kurang lebih ya satu bulanan kena hujan ini daunnya mulai pulih ini pun belum saya pupuk lagi ini kemungkinan masih menyerap pupuk 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 sisa-sisa pupuk yang lama tapi daunnya sudah subur sudah oke wih buahnya seperti ini buahnya nggak terlalu besar ini kalau tidak ada hambacan cuaca ini kemungkinan sudah saya cabut nah ya bacaan cuaca yang benar-benar kemarin itu cuacanya sangat kering nggak ada di sini tanah yang ada lembab-lembabnya kalau tanah sini kalau di cuaca musim kering benar-benar sangat kering dan tandus nah tanah pasir bukan tanah lempung maupun tanah merah nah kalau umbinya seperti ini kecil-kecil tapi lumayan muser sudah mudahan ini nanti panennya lumayan bagus harapannya ya ya karena umurnya yang sudah tua ini 8 bulan seperti ini nah umbinya tetap muser ini yang satu batang ini seperti ini terus ini juga buahnya juga lumayan muser tapi tidak rata semua umbinya banyak ini umbinya banyak yang ini sedikit yang batang satu ini umbinya ini mau nyebrang nah ini umbinya mau nyebrang ke tetangganya ini ketawannya ini ke lawan mainnya ini nah seperti ini umbinya ini yang meliring malah umbinya lebih banyak ini yang agak tegaan nah ini malah sedikit ini sebenarnya kalau dihitung itu hampir imbang-imbang saja dengan yang berdiri satu batang kalau jumlah umbinya ini banyak ini sedikit ini kalau seandainya satu kemungkinan ini umbinya juga banyaknya seperti ini kalaupun menang cuma menang selisih sedikit saja antara yang satu dan yang dua oke akan saya bukakan yang setek tidurnya akan saya coba buka seperti apa umbinya ini umbinya wuh buahnya juga mau mengambang ini wuh mantap juga ini tanda-tandanya ini masuk ini kayaknya ini cek tidur ini wuh rata juga ini nah ini 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 baru kelihatan separuh belum dibuka semua nah ini kan saya coba buka ini kalau orang sini bilang ini nah memelihara tanaman singkong semenan ini wah mantap juga ini kalau itu ya apa batu oh mantap 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 disini kosong cuma kasih serabut saja ini kosong jadi miringnya kesini humbinya yang banyak di sarang batangnya miringnya kesini ini oke ini yang banyak di nah kalau jumlah humbinya ini seperti ini ini hampir imbang-imbang saja ini penampakannya dengan yang setek berdiri dua batang cuma dia lebih luas tempat umbinya ini lebih luas nah disini dan disini lebih lebar berbeda kalau yang setek berdiri cuma ruang lingkupnya umbi itu lebih sempit nah ini seperti ini nah ini bengkotnya angkalnya yang ujungnya disini jadi dia mau berbuah ke sini nah ini sama nah saya mau berdua juga nah ini ujungnya mau berdua seperti ini ini tunas sahabatku ya ini malah tiga batang ini bukan dua batang kita batang ini batang ini satu nah ini pangkalnya pangkalnya disini satu ini disini ini batang satu juga ini nah terus oke ini tiga batang ini tiga batang ini tunas yang nggak kerumpuk yang ini yang ini nah seperti ini umbinya tiga batang setik-tik dulu seperti ini kondisinya terus ini yang dua batang hampir imbang-imbang saja nah ini cuma ini ruang lingkupnya saya ulangi lebih sempit saja ini oke sahabatku ya yang kurang paham silahkan ditanyakan di kolom komentar untuk review tanaman singkong saya ini yang umurnya 8 bulanan ini ini hampir mendekati sembilan bulanan kemungkinan nanti satu bulanan lagi ini akan saya panen oke nanti disimak untuk video-video saya berikutnya untuk hasil tanaman eksperimen saya ini seperti apa untuk hasil finishnya nanti oke sekian dulu wawan teratama 22 salam pejuang singkong super jumbo wassalam selamat menikmati